Ada ayat di Al-Quran, di Al-Baqarah Maka jadikan salah satu bekal untuk berinvestasi di jalan Allah Menghadapi kehidupan akhirat, yaitu ketakwaan yang semakin harus dikuatkan Kalau mau pulang, ya harus punya modal Kalau mau pulang, ya harus punya bekal Bekal, dengan kata lain, investasi untuk pulang ke akhirat Pertanyaannya, sudah punya amal apa? Kalaupun amal akan jadi bekal Nabi pernah bersabda, tidak akan ada seorang pun yang masuk surga disebabkan amal Karena tempat terbaik di akhirat adalah surga Amal yang mana? Bukan masalah amalnya Tapi amal itu jadi bekal, tidak Lobanya, seluruh anak Adam Ada awal dan ada akhirnya Ada kelahiran dan ada kematiannya Ada jatah rizkinya Tapi ketika diberikan bekal waktu sekolah kita dulu Bekalnya habis dipakai jajan Dipakai kebutuhan Atau punya keinginan lalu meminta lagi ke orang tua Tentunya anak yang baik Akan menginvestasikan sebagian dari jatah yang diberikannya itu disisakan untuk sebuah kebutuhannya Biar tidak repot di akhirat Tentunya setelah Allah berikan rizki Rizki ini jadi ibadah kepada Allah, tidak Makannya jadi tenaga untuk takbir, ruku, sujud, dan ibadah lainnya, tidak Maka investasi untuk akhirat nanti Nabi memberikan stimulus untuk kita mempersiapkan bekal kita Ida matal insan, dua redaksi Ida matabna Adam Apabila anak Adam meninggal Manusia wapat In koto'a Terputus seluruh amalnya Ila min salasin Kecuali tiga Apa saja itu? Satu, soda kotun jariah Ada gak? Menabung di kepedulian Dan demi Allah Ketika kita menyimpan di jalan Allah Walaupun tidak ada orang yang tahu Itu Allah lipat gandakan Satu, tujuh, tujuh, seratus Al-Baqarah, dua, ratus, enam, satu Ibarat menanam satu butir jagung Lalu kemudian satu buah Yang didalamnya terdapat ratusan butir Berkembang Terus surat patir tiga, lima, dua, sembilan Kalau perdangannya tidak ingin merugi Dan jadi investasi di akhirat nanti Dan berarti Inaladzina yatsruna kitab Allah Ada gak? Bacaan Quran di setiap hari kita Wa komuswala tepat waktu berjamaah Lalu wa'ang fiku Kaitan dengan soda kohyariah Maka investasi untuk akhirat ada tiga Satu, ilmu yang bermampaat Investasi untuk akhirat nanti Maka jangan berhenti mencari ilmu Sehingga perintahnya jadi wajib Mencari ilmu itu wajib Karena kalau tidak diwajibkan Orang kadang lupa Bahwa ini akan menjadi investasi di akhirat nanti Tapi ilmu yang bermampaat Sehingga wariz konto iban Menjadi rizki yang baik Menjadi amal yang diterima Maka ini menjadi investasi pertama Untuk bekal di akhirat nanti Dan berarti Investasi akhirat yang kedua adalah Soda kotun jariyatun Sedekah jariyah Sedekah sesuatu yang dikeluarkan Tapi mengandung umur dan nilai yang Tubuh tulukhoid Panjang kebaikannya Jiada tulukhoid Dan bertambah kebaikannya Apa miniatur dan replikanya? Apa contohnya? Air jam-jam itu Asalnya tidak ada Lalu atas perjuangan seorang hajar Yang terpisah ruang dan waktu Beberapa tahun yang silam dan masa lalu Kita pun ikut menikmati air jam-jam itu Karya siapa ini? Karya seorang manusia Seorang wanita Solehah bernama Siti Hajar Siti Hajarnya sudah wafat Tapi airnya masih kita konsumsi Dan jutaan manusia lainnya mengkonsumsi Dari hasil karya Keikhlasan seorang wanita bernama Hajar Ini investasi akhirat Selama ada orang minum di sumber air itu Berapa keutamaan Berapa kelipatan Dari pahala yang Allah gandakan Untuk keberkahan di akhirat nanti Jadi tabungan Deposito Tapi tidak berbentuk hanya materi Kebaikan Karena yang paling kuat di dunia ini adalah Kebaikan Yang memanjangkan Umur kita itu adalah Kebaikan Kalau jam-jam untuk Hajar Kalau untuk kita Bikin fasilitas umum Apalagi fasilitas untuk kebaikan Selama banyak orang berjalan Di atas fasilitas yang kita bikin Sebanyak itu Orang akan memberikan nilai keutamaan bagi kita Dan investasi akhirat terakhir Yang tidak akan terputus setelah manusia mati adalah Wawalidun solihun yan ulahu Anak yang soleh Tapi menuntut syarat Yan ulahu soleh itu Karena mendoakan kedua orang tuanya Ini yang terlupakan Dan sering dilupakan Kalau kita tidak saling mengingatkan Berapa tahun Kita hidup bersama orang tua Berapa tahun Kita terpisah dari orang tua Seperti hebat Dan dianggap hebat Sepertinya Tapi dilupakan Siapa yang menghebatkan kita Kalau ini tidak diingatkan Kita tidak punya investasi akhirat Berbuat baik kepada orang tua kita Tidak punya celengan Kalau manusia melupakan kedua orang tuanya Kita tidak hanya berkembang biak Tapi kita harus berkembang baik Di antara kebaikan yang harus dikembangkanlah Berbuat baik kepada orang tua Siapapun orang tuanya juara sekali Untuk kita para anak-anaknya Dan potensi kita sama Karena kita bukan Adam dan Hawa Yang tidak dibekali kedua orang tua Maka pesan Al-Quran sangat Menekan sekali Ini syukur liwa 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 lidaika Ingin punya investasi berarti Dan abadi di akhirat Perhatikan kedua orang tuamu Kaitan dengan rasa syukur Rabbi auji'ni an'asyukur Wani mataka lati'an amta'alaya wa'ala walidayah Tidak bisa tanpa orang tua Syukur mana lagi Nikmat mana lagi yang kau lupakan Nikmat terbesar adalah Dua orang tua yang suruh dilupakan Mudah-mudahan bermanfaat adanya Walaupun kita wafat jasadnya Tapi kita panjang umur usia Kebaikan kita dengan investasi Akhirat yang tiga tadi Semoga kita termasuk orang yang Piawe dalam menabung Menyiapkan persiapan Untuk berinvestasi di akhirat kelahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh